Aku mau sharing tentang kapan waktu terbaik untuk bersalawat teman-teman Dan kenapa sih harus bersalawat gitu kan Seperti yang teman-teman pernah mungkin lihat video aku yang kemarin-kemarin Karena salawat itu subhanallah banyak banget manfaatnya teman-teman Selain doa kita itu mudah diijabah Kemudian salawat adalah ibadah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya Ataupun yang lagi sakit semoga cepat sembuh Nah di video ini aku mau sharing lagi-lagi tentang salawat Ini teman-teman semoga kalian gak bosen ya Aku mau sharing tentang kapan waktu terbaik untuk bersalawat teman-teman Dan kenapa sih harus bersalawat gitu kan Seperti yang teman-teman pernah mungkin lihat video aku yang kemarin-kemarin Karena salawat itu subhanallah banyak banget manfaatnya teman-teman Selain doa kita itu mudah diijabah Kemudian salawat adalah ibadah yang paling ringan Tapi pahalanya begitu besar Ringan kan? Iya ringan kok Ucapin aja Itu yang paling mudah Ada lagi yang salawat-salawat yang lain Ringan kok Tapi niat gak nih bersalawatnya Balik lagi ke diri sendiri sih Kalau misalnya kita mencintai Rasul Dan ingin mendapatkan syafaatnya di hari akhir Dan termasuk orang-orang yang beruntung Karena doa kita mudah terkabul Karena perantau Rasulullah Maka sering-seringlah bersalawat teman-teman Dimanapun kapanpun Nah tapi ada beberapa waktu nih Yang baik banget Kalau misalnya kita manfaatin buat bersalawat teman-teman Karena keutamaan salawat itu bukan hanya dirasakan Oleh saya dan beberapa teman-teman yang lain Yang pernah mendapatkan keajiban salawat teman-teman Bahkan Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad Allah bersalawat Kemudian malaikat-malaikat bersalawat Dan kita sebagai mu'min Sebaiknya bersalawat juga Nah waktu yang terbaik langsung aja nih Yang pertama adalah pada saat salat teman-teman Pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir Itu kan ada ya bacaannya Salawat Di bagian rapatnya itu hari Jumat Nah barang siapa yang salatnya itu sering-sering Banyak bersalawat pada hari Jumat Maka itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Dan akan mendapatkan syafaatnya Jadi Rasulullah itu bersabda bahwa orang yang bersalawat di hari Jumat Kemudian mengamalkan banyak salat Maka itu orang yang paling dekat dengan ku Dia mengatakan begitu Nah siapa sih yang gak pengen paling dekat dengan Rasulullah Itu kan kekasih Allah Jadi pada saat hari Jumat ini Maka atin deh waktunya itu buat bersalawat Yang biasanya mungkin hanya beberapa kali Coba jadi 10 kali, 20 kali, 30 kali dan sebagainya Sampai 100 kali atau 1000 kali Itu sih terserah teman-teman ya Mau mengamalkannya berapa kali Tapi diajarkan lebih baik Itu lebih bagus teman-teman Nah kemudian waktu yang ketiga Adalah pada saat kita berdoa Nah inti nih Inti dari keinginan kita kan Pengen doainya itu terkabul ya teman-teman Pengen hajat ya terkabul Pengen lancar gitu kan rezekinya Mudah mencarinya, berkah Pengen lulus perguruan tinggi A Pengen CPNS, pengen pekerjaan impin Banyak banget sih teman-teman ya Hajat kita, keinginan kita gitu kan Nah ternyata ada caranya nih Agar doa kita itu mudah diijabah oleh Allah Yaitu dengan bersalawat teman-teman Jadi sebelum berdoa itu Sebaiknya kita Mencukuri nikmat dulu nih Memberikan pujian-pujian pada Allah Misalnya Alhamdulillah Walhamdulillah Walaila illa illa allahu akbar Jadi beberapa kali Atau 33 kali Kemudian setelah itu bersalawat Nah jadi teman-teman Pada saat berdoa itu Jangan tergesa-gesa ya Jadi ada beberapa Anjuran yang Rasulullah sebutkan bahwa Dalam doa itu jangan tergesa-gesa Bahkan pada saat itu Sahabat Nabi bersalawat Berdoa Dan setelah berdoa Dia pergi begitu saja Nah kemudian Rasulullah pun Memanggilnya dan menunggurnya Bahwa berdoa itu jangan tergesa-gesa Bahwa setelah berdoa itu Seharusnya membaca Atau bersalawat Nah jadi Saking dasyatnya salawat itu Kita itu berdoa Kemudian lupa nih bersalawat Atau enggak bersalawat Bagaikan doanya itu Tertahan oleh langit dan bumi Jadi enggak nyampe nih Enggak nyampe ke atas Enggak nyampe ke tujuan Karena yang kita enggak bersalawat Atau misalnya diibarati nih Kita mau mengayuh sepeda Nih dari rumah Misalnya ke sekolah Tapi mengayuhnya Kita kayu terus Kayu terus gitu ya Sampai lelah Tapi Kita lihat Pedalnya Enggak jalan Pedalnya rusak Atau Misalnya Apa itu ya Alat buat Remnya bukan rem ya Apa ya itu namanya Rantainya Rantainya itu copot gitu ya Nah jadi kan enggak nyampe-nyampe Ibaratkan seperti teman-teman Jadi Semuanya itu ada caranya Tidak tergesa-gesa Kemudian diawali dengan muji Allah Seperti Alhamdulillah Subhanallah Allahu Akbar Atau membacakan Asma'ul Husna Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Itu sih Gimana Teman-teman ya Sukanya yang mana Puji-pujian yang mana Yang kalian sukai Nah setelah Memulakan puji-pujian itu Kemudian Dilanjut dengan bersalawat Teman-teman Nah selawatnya yang mana Itu Enggak ada patokannya ya Musalawat yang mana Tapi Ciri-cirinya itu Kalau misalnya Kita suka nih sama selawat itu Kayaknya hati lebih tenang gitu ya Menggetarkan hati Menggetarkan jiwa gitu ya Misalnya Aku lebih senangnya Selawatnya Allahumma suli ala sayyidna Berbuali sayyidna muhammad Atau ada juga yang senangnya itu Salahu ala muhammad Nah itu sih Terserah teman-teman ya Musalawat yang manapun Bagus teman-teman Nah Setelah mengamalkan selawat Barulah kita berdoa Hajat-hajat kita Yang ingin Allah kabulkan Kemudian keresahan-keresahan kita Ataupun masalah yang dihadapi Yang sedang sedih Yang misalnya jodohnya belum ketemu Yang hutangnya pengen cepat lumas Semuanya doa-doa itu Akan dijabal Allah Dengan catatan Tidak tergesa-gesa Kemudian memuji Allah Bersyukur atas nikmatnya Dan bersalawat teman-teman Bagusnya itu di awal Dan di akhir Pada saat setelah berdoa Kemudian bersalawat kembali Teman-teman Nah seperti itu Jadi Jangan sampai ya Tergesa-gesa lagi Nah teman-teman Selanjutnya Pada saat kapan sih Salawat itu Dianjurkan Yaitu pada saat Kita sedang merasakan sedih Atau sedang Mendapatkan musibah Sebaiknya kita Terbanyak salawat kita Misalnya nih Resah Resah karena Mungkin Ada amanah Atau hutang yang belum Lunas Atau jodoh Jodoh yang belum Kunjung bertemu Nih Yaudah Kita daripada Mikirin hal-hal yang lain Gitu ya Memikirkan hal yang Bersifatnya negatif Kok kenapa sih jodoh aku Atau belum ketemu Apakah aku kurang Kurang cantik Apakah aku Kurang Apa Kurang apa Daripada mikir kayak gitu Mending Kita bersawat aja Sama Allah Gitu kan Atau yang Hutangnya belum lunas nih Jangan deh Mikir-mikir negatif Gitu ya Mungkin Ah ini mah Karena akunya aja nih Kerjanya kurang Semangat Atau Atau apapun itu Gitu ya Jadi jangan memikirkan Hal yang negatif deh Lebih baik itu Memikirkan hal-hal yang positif Karena itu menjadi Afirmasi ya Afirmasi bahwa Sesuatu yang kita usapkan Sesuatu yang kita pikirkan Itu akan balik lagi Ke diri kita sendiri Jadi Apalagi yang sedang Mendapatkan masalah Mendapatkan ujian Ujian kesabaran Atau misalnya Ujian kesabaran Karena doanya belum Terkabul Menihus nuzon Kemudian Lebih banyak lagi Bersalawatnya teman-teman Karena gak ada yang rugi Kalau orang bersalawat itu Nah Setelah itu Kita pasrahkan sama Allah Semua Semua yang Kita hadapi Mau itu Kepahitan Kekecewaan Direndahkan orang Dikucilkan Ya udah Kita Curhat sama Allah Kita berdoa sama Allah Agar Kita kehidupannya Menjadi lebih baik lagi Nah gitu aja sih Sharing hari ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa di like Di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati